Para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK ini menciptakan alat-alat yang bermanfaat bagi para petani dan layan. Ya, inovasi yang dilakukan sekolah ini juga mendapatkan berbagai penghargaan. Simak selengkapnya dalam sosok yang kali ini melihat lebih dekat SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jawa Timur. Lemari pendingin penyimpan ikan bagi para nelayan. Alat penyiram tanaman otomatis bagi para petani. Dua alat berguna bagi para nelayan dan petani ini dibuat oleh siswa SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jawa Timur. Berawal dari menyerap aspirasi warga sekitar, para siswa SMK ini merumuskan inovasi tepat guna untuk membantu para petani dan nelayan di sekitar wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengerjaan dilakukan para siswa lintas jurusan agar menghasilkan alat dan karya paripurna dari berbagai aspek. Waktu itu itu ada, di sekolah itu ada kayak organisasi gitu, ada organisasi. Nah, kita itu masuk itu, nah di situ itu kita diajari yang mencakup pelajaran di luar dari jurusan kita. Jadi kita bisa mengeksplor semua pelajaran yang belum kita ketahui. Nah, dari situ kita mencobalah ingin buat suatu inovasi. Nah, dari itu kita melakukan observasi tersebut. Setelah itu kita berpikir gimana ya caranya biar para nelayan ini lekannya tidak cepat busuk, karena banyak yang dikeluhkan seperti itu. Biasanya kan kita setiap minggunya itu kumpul, Pak. Dari lintas jurusan mulai dari jurusan yang ada di SMK, lintas jurusan itu kita berikan motivasi bagaimana sih kita setiap tahunnya itu membuat ide alat inovasi. Alat inovasi tersebut kita buat itu dari observasi dari lapangan masyarakat, Pak. Jadi kebutuhan masyarakat apa itu kita buat di situ. Jadi anak-anak itu saya motivasi kalau kita bikin alat itu agar bisa menefaat bagi masyarakat. Dan kelanjutannya nanti kan setelah lulus anak-anak juga bisa buat sendiri, Pak. Cold storage atau lemari pendingin ikan dibutuhkan bagi para nelayan untuk menyimpan kelebihan stok ikan yang tidak terjual setelah nelayan melaut dan menjual ikannya. Ide awal lemari pendingin ikan ini awalnya untuk ditempatkan di kapal-kapal nelayan. Ketika melaut, para nelayan membutuhkan lemari pendingin dalam kapasitas besar agar ikan tangkapan tetap segar pada saat nelayan menepi ke daratan. Dengan alat ini, diharapkan para nelayan ketika melaut tak perlu lagi membawa es batu dalam jumlah besar. Karena selain mahal harganya, es batu akan menambah berat kapal yang pada akhirnya menambah konsumsi BBM mesin kapal. Lemari pendingin tentu saja membutuhkan energi listrik. Sumber listrik alat ini didapatkan dari gabungan atau hybrid listrik dari genset atau listrik PLN dengan tenaga matahari. Walau alat ini belum diaplikasikan pada kapal nelayan, lemari pendingin penyimpanan ikan ini telah digunakan di rumah nelayan untuk menyimpan stok kelebihan ikan tangkapan nelayan. Dulu mereka di situ masih menggunakan es batu. Es batu ditaruh seterofoam, rawan dimakan oleh tikus. Akhirnya kita bersama beberapa jurusan di sekolahan kami, kami berkolaborasi untuk menciptakan sebuah alat inovasi sebagai solusi di pasar tersebut. Lalu lama-kelamaan kita ikutkan alat kami ke lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah, yang diadakan oleh kampus-kampus. Dengan lemari pendingin ini, kelebihan stok ikan tangkapan nelayan dapat bertahan lebih lama sebelum dijual ke pasaran. Selain lebih hemat energi, karena menggunakan energi hybrid, panel tenaga surya untuk penggunaannya. Adik saya yang sekolah di Murtu Bunga, ngasih tahu kalau alat ini menggunakan panel tata surya, terus apa itu? Dayanya juga sangat rendah daripada kulkas. Jauh sekali. Cepat dingin juga. Dari awal proses pesan sampai akhirnya jadi alat ini dikirim ke rumah itu berapa lama? Satu minggu kurang. Alat penyiram ladang otomatis atau Smart Fill juga salah satu inovasi unggulan SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Alat ini menggunakan panel dengan teknologi Internet of Things yang terhubung dengan pompa air dan sumber air yang memungkinkan penyiraman ladang pertanian dilakukan secara otomatis. Bahkan, purwa rupa alat ini memungkinkan pengukuran suhu dan kelembaban tanah pertanian. Untuk yang pertama, cara kerjanya alat ini yaitu kita memiliki sumber energi listrik kita, nanti sumber energi listrik akan mengalirkan energi listrik ke panel kontroler kita. Nah, panel kontroler kita ini merupakan salah satu alat yang akan bisa mengaktifkan atau menjalankan sistem dari cara kerja alat kita. Dan di dalam panel kontroler ini sendiri terdapat beberapa komponen. Salah satu komponen yang sangat berperan penting ataupun sebagai otak dari alat kita yaitu komponen yang bernama noda MCU. Di mana komponen noda MCU ini bisa mengaktifkan atau menghubungkan antara internet di smartphone kita yang akan disambungkan ke panel kontroler kita. Jadi kita secara otomatis bisa mengatur ataupun mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air ataupun sanyu agar bisa mengalir air ke tanaman cabai yang sudah disiapkan. Dan juga bisa mematikan secara otomatis. Hasilnya, kerja petani di ladang menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Pak, sudah berapa lama Pak dikasih alat ini sama teman-teman? Sudah enam bulan, Pak. Enam bulan? Iya. Bagaimana hasilnya, Pak, setelah dikasih alat ini? Hasilnya itu, Pak. Ya, banyak panennya, Pak. Subur gitu, Pak? Ya, subur. Tanahnya, apa, telas. Jadi alat ini mempermudah gitu, Pak, untuk pengairan? Iya, Pak. Karya siswa SMK Muhammadiyah Satu Gersik mendapatkan berbagai penghargaan dalam kompetisi nasional dan internasional. Kreativitas dan inovasi siswa yang berawal dari lembaga riset dan teknologi yang dimiliki sekolah. Jadi setelah banyak inovasi-inovasi yang sudah kita ciptakan, itu kita adakan sebuah lembaga di sekolah kita, namanya adalah riset atau riset, lembaga riset dan teknologi itulah yang bisa menjadikan tempat anak-anak yang punya ide-ide kreatif. Nah, kebetulan sebuah inovasi yang kita buat itu juga melibatkan beberapa konsentrasi kealian, tidak hanya satu konsentrasi kealian. Artinya, saling support antara konsentrasi kealian satu dengan konsentrasi kealian yang lainnya, itu saling support dalam menciptakan sebuah inovasi tersebut. Semangat para guru dan siswa sekolah dengan julukan SMK Mutu ini menjadi harapan bagi permasalahan masyarakat. Harapan besar mereka niatkan agar inovasi dan karya buatan siswa SMK Muhammadiyah Satu Gresik menjadi solusi, mendapatkan hak patent, dan didukung oleh pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Semua diniatkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lebih bisa dimaksimalkan lagi untuk ke depannya, dan juga untuk pemerintah mungkin bisa untuk lebih memfasilitasi dan melihat karya-karya anak bangsa yang bisa dikembangkan untuk seterusnya. Harapan saya itu inovasi dari siswa ini dikembangkan dari dorongan masyarakat dan juga dorongan pemerintah, Pak, yang utama. Kami sangat membutuhkan sekali dorongan dari pemerintah terhadap ini, Pak, patent dan juga kerjasama antar lembaga, Pak, seperti Dinas Perikanan. Kita kan bisa bekerja seperti itu. Jadi anak-anak itu setelah lulus SMK nggak nganggur, Pak, tetap bisa kerja.